Pemirsa puluhan masa dari driver Maksim melakukan unjuk rasa terkait penyesuaian tarif angkutan pasca kenaikan harga PPM. Masa mendatangi kantor DPRD Kota Jambi guna menyampaikan aspirasinya terhadap permasalahan tersebut. Puluhan driver Maksim mendatangi kantor DPRD Kota Jambi pada hari Selasa 20 September 2022. Para driver Gokar Maksim tersebut mendatangi kantor DPRD Kota Jambi guna menyampaikan keluhan kenaikan harga BBM yang saat ini terjadi. Kemudian juga terkait harga tarif angkutan yang tidak sesuai akibat dampak kenaikan harga BBM ini. Kedatangan para driver Maksim tersebut disambut langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. A. Fauzi dan Wakil Ketua 3 DPRD Kota Jambi Pangeran H. Kasi Manjuntak serta anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. A. Fauzi menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi akan segera memanggil para perusahaan tersebut dan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. A. Fauzi Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. A. Fauzi Ketua 1 DPRD Kota Jambi M. A. Fauzi Jek TV melaporkan.